Hai Good People, ketemu lagi sama Weekend Movie Recommendation versi Good Afternoon nih ya. Dan ini tiga sinema yang udah kita pilih buat nemenin kamu semua ngabisin akhir pekan. Yang pertama ada Ghost Stories. Film berjenre thriller horror ini bakal cocok banget sama kamu yang doyan film dari Britania Raya lengkap dengan gayanya yang gelap, noir, dan sarkas di sana-sini. Menceritakan seorang profesor yang gak percaya hal-hal supranatural, film ini menuturkan bagaimana sang profesor Goodman yang diperankan Andy Newman menantang halayak untuk memecahkan kasus-kasus misteri. Utamanya yang berkaitan dengan eksistensi hantu. Si profesor yakin ketakutan akan hantu itu cuma masalah psikologis. Namun alhasil sang profesor berhadapan dengan tiga cerita hantu yang lama-lama mengusik hidup si profesor angku ini. Katanya penonton dijanjikan akan langsung terlompat dari kursi sejak adegan pertama sinema satu ini. Dan ada wanti-wanti nih buat para klaustrofobik atau yang fobia tempat-tempat sempit. Harus siap-siap hati-hati sampai sesek nafas ya. Karena banyak banget adegannya yang memvisualkan tempat sesak, pengap, dan tanpa jalan keluar. Selanjutnya kita punya Please Stand By. Dalam drama satu ini, aktris cantik Dakota Fanning memerankan Wendy, gadis dengan autisma yang punya bakat kelihai menulis. Dari kacamata Wendy, para penonton ditawarkan pengalaman bagaimana seorang dengan autisma berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Jadi siap-siap ikutan emosional dan gregetan ya, saking empatinya sama Wendy. Singkat cerita, Wendy yang tergila-gila dengan franchise Star Trek menemukan peluang untuk menulis skenario untuk serial Star Trek selanjutnya. Bermodal nekat dan bakat menulisnya, Wendy kemudian berangkat ke Los Angeles sendirian. Padahal untuk sehari-harinya, Wendy harus selalu dibantu oleh pengasuh, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kira-kira Wendy bisa sampai ke LA nggak ya? Dan kira-kira, apa aja yang bakal dihadapin Wendy selama di perjalanan? Hmm, itu dia yang ditawarkan, please stand by. Dan terakhir, ada animasi The Son of Bigfoot, keluaran perusahaan animasi N-Wave Pictures yang dulu sempat sohor dengan A Turtle's Tale, The Semi Adventure. Dengan visual animasi yang manjakan mata, The Son of Bigfoot tawarkan kisah Adam yang berjuang menyelamatkan sang ayah dari kejaran perusahaan farmasi. Sang ayah diburu karena tumbuh dengan genetik Bigfoot di darahnya. Jadi jangan heran kalau sang ayah tumbuh dengan bulu di sekujur tubuhnya. Sang perusahaan farmasi kebelet dengan sang ayah karena percaya gen Bigfoot itu bisa menjadi obat kebotakan yang dijamin manjur. Kalau Good People butuh kisah ringan dengan dialog inspiratif yang membesarkan hati, animasi ini bisa jadi pilihan. Well, itu dia rekomendasi sinema akhir pekan Good Afternoon kali ini. Kalau punya rekomendasi film lain untuk pekan depan, boleh juga loh mention di Instagram kita. Happy weekend, Good People! It's the greatest feeling of...